Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya mau sharing mengenai padi saya yang terserang beluk Jadi ada beberapa tangkai padi yang putih-putih dan ini saya cabuti ya teman-teman Dan saya konsultasikan ke PPL saya dan dia bilang ini kena serangan beluk ya Nah memang ada lumayan ya teman-teman saya cabuti ini Jadi mudah dicabut karena dia sudah patah tangkal batangnya ini seperti ini Dan kita bisa lihat bekas tanda dia masuk ya Jadi ini warnanya coklat ini ya teman-teman Nah ini titik yang ini adalah tempat dia gigit dan masuk ke dalam batang padi Dan memakan batang padi yang muda itu empuk ya sehingga dia memotong batang padi itu Sehingga buahnya tidak bisa terisi ya jadi busuk teman-teman Nah ini ulatnya nih seperti ini ya dan saya konsultasikan ke PPLnya apakah ulat ini akan pindah ke batang yang lain Ternyata tidak ya jadi dia tidak pindah ke batang yang lain dia hanya di satu batang itu dan Kalau di dalam batang itu kita tidak temukan berarti dia sudah mati teman-teman Itu seperti itu ya Nah ini ketika menjadi ulat seperti ini nanti dia akan menjadi kepompong dan jadi kupu-kupu Jadi kaper ya Nah ini ulatnya ini teman-teman Dan ini merupakan hama pada tanaman padi Dan tadi pagi kita sudah semprot dengan insektisida Prevaton ya teman-teman Mudah-mudahan tidak bertambah banyak yang terkena beluk ya Alhamdulillah sebagian besar sudah merunduk Sudah mau mulai pengisian padi Jadi ini teman-teman bisa lihat ya ulatnya ini Nah ini ulatnya ini yang gerak-gerak ini ulatnya Ulatnya ini ya Ini hama penggerek batang Kita buka lagi yang lain ya teman-teman Kita bisa lihat ini batang padi itu kan berbentuknya silinder ya Jadi di dalamnya itu ada rongganya Nah ini kita lihat tanda Jadi ini juga putih gini ya teman-teman Tidak ada isinya Nah ini kita lihat cek ya Kita cek itu ini ada luka pada batang padi ini Nah ini dia menggigit disini dan masuk ke dalam batang Kemudian kita lihat ya dimana posisi ulatnya Ini ada di paling ujung teman-teman Terlihat lebih hitam Di dalam rongga ini ya Kita coba cek apakah ulatnya betul ada disini Saya akan buka Pakai gunting kecil ya teman-teman Apakah ulatnya benar ada disini Nah ini ulatnya teman-teman tuh Ya benar ulatnya tuh lihat tuh Masih ada di dalam batang ini Kelihatan dari luar itu kelihatan karena bagian tengah batang itu kopong ya teman-teman Jadi dia berdiam di dalam situ Sudah memotong batang ini dari Apa namanya Dari tanaman padi Dari batang ini ya Dia potong sehingga Dibilang penggerek batang ya Seperti ini teman-teman Ini ulatnya Seperti ini ya Ini dinamakan beluk Kalau sudah tidak bisa mengisi padinya Karena hama ini dinamakan beluk Kalau apa namanya Sundep itu Ketika masa Apa namanya Vegetatif Dimana ditandai dengan Daun padi yang Layu Menggulung ya Itu karena Batangnya itu sudah putus gitu Tapi dia belum sampai pada masa generatif Nah kemarin pada waktu masa vegetatif Padinya baik-baik saja Teman-teman tidak ada tanda-tanda Padi menggulung Kemudian kita juga Sudah semprot Dua kali dengan Prevaton ya Tapi ternyata masih ada juga Beberapa yang terserang Beluk ya Jadi pada masa Sundep itu tidak ada Memang saya melihat ada penerbangan Kupu-kupu putih gitu Tapi saya pikir Tidak terlalu berbahaya Makanya kita semprot gitu Ternyata masih ada Juga serangan ya Nah ini teman-teman Ini pada masa generatif ya Jadi pada waktu masa bunting Itu memang saya lihat Ada beberapa kupu putih gitu ya Ini ada di dalamnya Nah ini kalau di dalam batang itu Kemudian tidak ada Berarti dia sudah mati teman-teman Jadi dia tidak akan ular ke batang yang lain Ini ulatnya Ini hasil konsultasi saya dengan BPL ya Bukan statement saya Oke teman-teman Kita akan buka lagi yang lain Kita buka lagi Nah ini seperti ini teman-teman ya Lumayan ini saya ambil ada Nah kebanyakan dia itu dalam satu rumpun gitu Jadi dalam satu rumpun itu ada beberapa batang yang Seperti ini kasusnya ya Nah ini juga Kayak gini ya Kemudian kita lihat nih teman-teman Lukanya ada di mana Nah ini lukanya disini nih Nah ini Lukanya ada disini Kelihatan ditandai dengan warna coklat ini ya Dia masuk dari sini Dan kita lihat nih teman-teman ada di mana Nih ulatnya ada disini Kelihatan Kelihatan Kita buktikan ya teman-teman Ini disini nih Saya dutin dulu Kita buka Nih ulatnya Tuh ulatnya ini teman-teman Nih Nih ulatnya nih Kelihatan ya Ulatnya Tuh Bisa dilihat Ya Kelihatan Masih ada di dalam Mungkin dia menunggu Sampai ini ya Mau jadi Kepompong gitu ya Tunggu masanya Jadi kepompong Nah ini kita lihat lagi Kita lihat Pekas lukanya Dia masuknya dari mana Nah ini teman-teman Lukanya ada disini Lukanya ada disini Dan ulatnya ada disini Ini kelihatan Ini batangnya Membusuk bawahnya Ini kelihatan Ada ulatnya Selamat menikmati Selamat menikmati Ulatnya mau kabur Teman-teman Selamat menikmati Tidak ada ulatnya Tidak ada ulatnya Tidak ada ulatnya teman-teman Berarti dia udah mati Ini kita lihat Satu lagi Ini batangnya Sampai membusuk Oke teman-teman Sampai sini dulu ya Pengalaman saya Di tanaman padi Ada Ulat Namanya ulat gerayak Ada yang bilang Ulat gerayak Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman